Intro Stap khusus 3 Kementerian BUMN Arya Sinulinga didampingi Direktur Keuangan Umum mewakili Dirut PT. Kim Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksya meresmikan Desa Wisata Sawa di Pematang Johar, Kecamatan Labuhan, Delhi Kabupaten Delhi Serdang Acara ini diisi dengan pemberian bantuan hewan ternak dari program binaan PKBL PT. Kim kepada sukir selaku ketua kelompok peternak sebesar 50 juta rupiah Dilanjutkan pemberian bantuan dari staf khusus 3 Kementerian BUMN Arya Sinulinga pada Ibu Aisyah, Guru Paut berupa buku Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksya berharap agar Desa Wisata Sawa Pematang Johar menjadi inspirasi bagi kepala desa lainnya di kota Sumut untuk menciptakan inovasi dan kreativitas di desa masing-masing Sementara itu dalam wawancara perwakilan Dirut PT. Kim Adler M. Siahaan yang menjabat Direktur of Finance and Support mengatakan wisata PT. Kim sudah konkret untuk memajukan lingkungan dan menjadi agen development Tempat bermain yang positif Kemudian ini bisa semua ditiru oleh kabupaten kota yang lain dan banyak desa-desa kita yang lain bisa mandiri dan bumi desa bisa berhasil dalam pengelolaan peruangan desa Bagaimana kita berkelanjutan bagaimana? Ya kita dorong pastinya dari kabupaten sudah pasti kabupati kita dari provinsi akan kita lihat nanti dari segimana yang kita bisa membantunya dari tadi yang disampaikan dari staf kementerian juga dengan ada Ibu MN, Ibu MN, Ibu MN, yang ada CSR bisa masuk kembang pastinya kita akan membantu apalagi ini memang daerah wilayah kita Sumatera Utara Dukungan PT. Kim konkret untuk memajukan atau mengambil aktif mengambil peran sota aktif untuk memajukan SDM memajukan lingkungan menjadi agen development seperti di situ kita dan misi dari BUMN sendiri Artinya Pak, kok bisa mendukung wisata sawah ini kok berminat gitu? Oh betul, betul Jadi di mana kita berdiri di situ kita, di situ langit Jadi bentuk konkretnya PT. Kim untuk memajukan lingkungan adalah seperti konsep kami membangun desa wisata di Kepartan Johar Oke, jadi saya jelaskan dulu esensi kenapa PKBL PT. Kim hadir dan mendukung masyarakat Kepartan Johar Kita harus menyadari bahwa terjemahan dari rencana pembangunan jangka menengah Sumatera Utara itu ada 4 sasaran strategi salah satunya adalah program pengembangan desa Ini merupakan program pemerintah yang kemudian disambut oleh Kementerian BUMN melalui biro-biro PKBL yang ada di sana Dari Belawan Sumatera Utara, Persaruan Sitorus, Tribdata TV, Salam Tribdata